Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah menggelar debat kandidat dua pasangan calon gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 1 Ben Brahim S. Bahad Ujang Iskandar dan pasangan nomor urut 2 Sugianto Sabrang Edi Pratowo. Sebagai bentuk dukungan, masing-masing tim pemenangan menggelar nonton bareng yang disiarkan secara langsung salah satu televisi swasta di Palang Raya Sabtu malam. Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 1 Ben Brahim S. Bahad Ujang Iskandar menggelar nonton bareng di rumah pemenangan di Jalan Sisi Ngamang Raja Palang Raya. Sementara itu, tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 2 Sugianto Sabrang Edi Pratowo menggelar nonton bareng di rumah relawan di Jalan Imam Bonjol Palang Raya. Melalui TV layar lebar yang disiarkan langsung oleh salah satu televisi swasta di Palang Raya, para pendukung dan simpatisan yang hadir menyaksikan langsung visi misi serta pendapat yang disampaikan masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur. Usai menyaksikan debat kandidat pendukung dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, mengaku optimis akan memenangkan Pilgadah Serentak tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Kalau kami melihat setelah sampai debat ini, mungkin kemanangan di Ben Ujang ada di angka 63 persen. Terima kasih. Disi misi yang disampaikan. Jelas dan itu mungkin bisa diterima masyarakat. Saya tidak begitu menunggir ada investor yang masuk, apa yang dilakukan oleh Pak Sugianto sangat baik. Jadi salah satu persoalannya saya dengar, Pak Sugianto sering memberikan syarat-syarat khusus untuk kepentingan pribadi dengan para investor ini. Nah, ke depan kami, kami akan undang. Debat kandidat dua pasangan calon Gubernur Kalimantan Tengah tahap dua rencananya akan diselenggarakan KPU Provinsi Kalimantan Tengah secara langsung pada tanggal 19 November 2020 di studio Ainews TV Jakarta. Dari Pangkraya Kalimantan Tengah, Adesata, Ainews melaporkan.